Perlu kita ketahui bahwa para ulama-ulama tasawuf tersebut mereka itu berpegang teguh pada prinsip pendidikan tiga tingkat yakni tahalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli yang dimaksud di sini ialah mengusungkan diri dasar segala perbuatan-perbuatan yang tercelah. Kemudian setelah itu kita mengisi diri dari segala perbuatan-perbuatan yang terpuji. Setelah itu maka tajalli lah, tajalli lah akan kebenaran di dalam hati. Maksudnya ialah ketika keduanya dapat terlaksana dengan baik yakni tahalli dan tahalli, maka hijab atau tabir atau penghalan di dalam hati kita ia akan terangkat, ia akan terangkat. Dan di saat itulah ia dapat melihat Tuhannya. Jadi kesimpulannya ialah tujuan para ulama-ulama tasawuf tersebut sangatlah mulia yakni mereka ingin mengenal Allah dengan jelas karena menurut mereka kesempurnaan dalam beribadah adalah bermakrifat kepada Allah SWT atau mengenal Allah sesuai firmanya dalam Al-Quran yang artinya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku yakni di surat Az-Zari'at ayat 56 Menurut Ibn Abbas, beliau adalah seorang mufasir Al-Quran yang hidup di sesaman dengan Rasulullah SAW dan diakui ketajamannya oleh Rasulullah menurutnya perasa adalah maknanya adalah beribadah kepadaku sedangkan yak budun maknanya adalah mengetahuiku atau mengenalku sedangkan menurut para ulama-ulama tasawuf untuk mendapatkan pengenalan tersebut kita harus melihatnya sebagaimana kata Imam Al-Ghazali yang artinya melihat itu jauh lebih baik daripada mendengar melihat itu jauh lebih baik daripada mendengar itu kata Imam Al-Ghazali kemudian Sekal Junaid Al-Bahdadi juga beliau pernah ditanya oleh muridnya tentang melihat Tuhan maka beliau menjawab kami tidak mau menyembah sesuatu yang tidak bisa kami lihat dan kami tidak mau mensucikan sesuatu yang tidak jelas kemudian Sekasi Bustamin juga pernah ditanya seperti demikian dan beliau juga menjawabnya seperti demikian kemudian Sedina Ali juga pernah ditanya oleh sahabatnya yang bernama Ziklib Ziklib Al-Yamani yang artinya apakah anda pernah melihat Tuhan maka beliau menjawab bagaimana mungkin saya menyembah yang tidak pernah saya lihat maka sahabatnya bertanya kembali bagaimana anda dapat melihatnya bagaimana anda melihatnya maka beliau menjawab Allah tidak bisa dilihat oleh mata akan tetapi bisa dilihat oleh mata hati dan hati yang buta tidak akan mampu menerima kebenaran ini jadi orang yang tidak menerima akan kebenaran ini maka menurut Sedina Ali bin Abu Talib hatinya sedang buta hatinya buta menurut Sedina Ali bin Abu Talib dalam masalah melihat Allah terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama-ulama terdahulu dengan membawa beberapa ayat dan beberapa hadis perhatikan ya perhatikan ayat yang mereka bawa adalah surat Al-An'am ayat 103 yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata perhatikan sehubungan dengan makna ayat ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama-salaf menurut pendapat yang pertama Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata di dunia akan tetapi di hari akhirat nanti kita bisa melihatnya pendapat ini dilandasi oleh banyak hadis mutawatir dari Rasulullah SAW melalui berbagai jalur periwatan yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab sahih kitab-kitab musnah dan kitab-kitab sunnah kemudian pendapat yang lain yaitu dari kalangan mutasilah mereka berkata sesuai dengan pemahaman mereka terhadap makna ayat ini yaitu Allah tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat pendapat ini dikuatkan hadis yang diriwayatkan oleh masruk dari Siti Aisyah yang mengatakan barang siapa yang menduga bahwa Muhammad SAW telah melihat Tuhannya maka sesungguhnya ia telah berdusta karena sesungguhnya Allah telah berfirman yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata maka demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim melalui hadis Abu Bakar Ibnu Ayasi dari Asim Ibnu Abu Nujud dari Abu Dhuha dari Masrur hadis ini telah diriwayatkan pula oleh orang yang banyak dan ditetapkan pula di dalam kitab sahih dan kitab-kitab lainnya dari istri dari Siti Aisyah melalui berbagai jalur periwayatan akan tetapi ada pendapat yang lain lagi yang bersumber dari Ibnu Abbas perhatikan ya perhatikan menurut darinya penglihatan ini bersifat mutlak yakni di dunia apalagi di hari akhirat nanti menurut suatu riwayat yang bersumber darinya Nabi SAW pernah melihat Tuhannya dengan pandangan kalbunya Ibnu Abbas berkata bahwa makna ayat ialah penglihatan seseorang tidak dapat meliputi kerajaannya tidak dapat meliputi hakikat satnya begitu maksudnya ya kemudian Ibnu Abu Hatim berkata telah menceritakan kepada kami Abu Syara' telah menceritakan kepada kami Amir Ibnu Hamad Ibnu Talha Al-Qanad dari Asbat dari Samad dari Ikrimah mengenai makna ayat tersebut maka Ikrimah berkata tidakkah engkau melihat langit maka si penanya menjawab ya tentu saja aku melihatnya maka Ikrimah berkata apakah semuanya bisa terlihat maka dia menjawab tidak kemudian Said Ibnu Arabah meriwayatkan dari Fatada sehubungan dengan makna ayat tersebut bahwa Allah Maha Besar dari kemampuan penglihatan mata untuk dapat melihatnya kemudian ulama lainnya lagi mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini dengan mengetengahkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmiri di dalam kitab jamiknya Ibnu Abu Asim di dalam kitab sunnahnya Ibnu Abu Hatim di dalam kitab tafsirnya Ibnu Murdawiyah dalam tafsirnya dan Imam Hakim di dalam kitab mustadaraknya melalui hadis Al-Hakam Ibnu Aban yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ikrimah berkata aku aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata Muhammad pernah melihat Tuhannya yang mahasuci lagi maha tinggi maka aku bertanya bagaimana dengan ayat ini yakni surat Al-Annam ayat 103 artinya adalah dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata maka Ibnu Abbas berkata kepada aku semoga engkau tidak beribu yakni celakalah engkau yang demikian itu adalah sifatnya apabila Allah menampakkan sifatnya maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melihatnya menurut riwayat lain tidak ada sesuatu pun yang dapat tegak karenanya kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa asar ini sahih dengan syarat sahih hain asar ini sahih dengan sahih hain buhari dan muslim kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Musya Ibnu Ubaidah dari Muhammad Ibnu Qab yang mengatakan bahwa para sahabat pernah bertanya wahai Rasulullah apakah engkau pernah melihat Tuhanmu maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab aku melihatnya dengan pandangan hatiku kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah artinya hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya Ibnu Abu Hatim berkata telah menceritakan pula kepada kami Al-Hasan Ibnu Hamad Ibnu Syabah dari Muhammad Ibnu Abdullah dari Muhammad Ibnu Abdullah Al-Ansari dari Abad Ibnu Mansur yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada ikrimah tentang makna permannya yaitu hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya maka ikrimah menjawab apakah engkau ingin agar aku menceritakan kepadamu bahwa beliau pernah melihatnya maka ia menjawab ya maka ikrimah berkata benar beliau telah melihatnya kemudian melihatnya lagi kemudian Abad Ibnu Mansur mengatakan bahwa lalu ia bertanya kepada Al-Hasan tentang masalah ini maka Al-Hasan menjawab bahwa Nabi SAW pernah melihat keagungan kebesaran dan kemuliaan Allah jadi beberapa dalil yang kami sampaikan tadi bahwa yang dimaksud melihat akan Allah bukan berarti melihat akan kunhihsatnya bukan berarti melihat akan kunhihsatnya akan tetapi pengertian di sini dalam masalah melihat Allah adalah melihat akan sifat keindahan sifat keagungan dan sifat kemuliaan Allah jadi bukan sekali lagi bukan melihat kunhihsatnya karena tidak satu mahluk pun yang akan bisa melihat hakikat Allah melainkan melihat akan sifat sifat Allah